Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali beraksi dan menyerang personel Satgas Operasi Damai Kartens pada Jumat 19 Januari sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kebupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Ke Satgas Humas Damai Kartens AKBP Bayu Susenu dalam rilisnya mengatakan terjadi tembak-menembak senjata selama 30 menit. Seorang personel anggota BRIMOB yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens bernama Bribda Alfandi Steve Karamoy gugur tertembak. Tembakan diduga berasal dari arah belakang PTS Telekomsel yang berada di Kampung Bilogai. Akibat dari tembakan KKB tersebut, salah satu personel kami mengalami luka tembak di bagian rahang sebelah kiri dan tembus di rahang sebelah kanan. Personel tersebut sampai dengan belitan yang diturunkan dinyatakan gugur. Bayu menambahkan pelaku penembakan diduga berasal dari KKB pimpinan APEN Kobogau. Sementara itu, jenazah Brigadir 2 Alfandi dibawa ke puskesmas Sugapa dan dijadwalkan untuk dievakuasi ke Timika pada Sabtu 20 Januari. Aparat gabungan TNI-Pori dilaporkan terus melakukan pengejaran dan penyisiran terhadap kelompok kriminal bersenjata tersebut. Tim kantor berita antara mewartakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.